Assalamualaikum 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 Selamat pagi Anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat Dan luar biasa Wah keren, semangat sekali Nah, anak-anak Bapak lihat pada hari ini Sesuai harapan Bapak bisa hadir semua Dan tampil semua di sini Terima kasih Bagi Bapak dan Ibu Orang tua di rumah Yang telah membimbing Anak-anaknya Untuk belajar bersama saya Dalam pembelajaran daring Karena di masa COVID ini Kita dituntut untuk Pembelajaran online atau dalam jaringan Atau kita menyebutnya daring Sebelum Kita melaksanakan Kegiatan ini Ada baiknya Kita baca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak Untuk meningkatkan Rasa nasionalisme Marilah kita Menyanyikan lagu Halo-halo Bandung Nah, anak-anak Setelah kalian Bernyanyi tadi Bapak berharap Kalian Dengan menyanyikan Halo-halo Bandung Kalian Tetap Terus ingat Nasionalisme Bahwa kita harus cinta Negara kesatuan Republik Indonesia Nah, pada Masa pandemik ini Kita harus Pandai menjaga Kesehatan ya Mengikuti protokol Kesehatan Seperti anjuran Pemerintah Mengenakan masker Bila sakit Pilak Atau batu Dan bila hendak Berpergian Tentunya Yang paling penting lagi Kita harus rajin Cuci tangan Sebelum makan Dan Makan Makanan bergizi Agar kita sehat Minum susu Ya Makan banyak Makan lauk Vitamin Tubuh kita Jadi berenergi Nah Setelah kalian menonton Video tersebut Anak-anak Adakah Yang Tahu Video tersebut Menceritakan Tentang apa Boleh dijawab Silahkan yang Menjawab Sumber energi Sangat pintar Arwah Bagus sekali Adalah yang lain Sumber Energi Iya Sumber Energi Coba perhatikan Gambar berikut Amatilah gambar Berikut ini Nah coba Bapak mau bertanya Apakah yang terjadi Pada Siti Ada yang bisa jawab Yang terjadi Siti Mengikuti Olahraga Ketika itu Siti Menjadi lemas Karena dia Belum sarapan Bagus Pintar sekali Arwah Luar biasa Kenapa Tubuh Siti Lemas Kenapa Belum sarapan Siti Belum sarapan Adakah yang tahu Kenapa Pak Guru Memberikan teh manis Untuk Siti Supaya Siti Agar tidak Siti Agar Siti Tidak lemas lagi Supaya apa Tidak lemas lagi Semangat Mendapatkan apa Mendapatkan apa Siti Energi Teh yang diminum Siti Baik makanan Atau minuman Semuanya menghasilkan Energi Jadi Siti Sehat kembali Pulih Kembal Pulih Kembali Untuk memahami Lebih jauh lagi Perhatikan Penjelasan berikut ini Semua benda Yang menghasilkan Energi Disebut Sumber Energi Tuhan Menciptakan Bermacam-macam Sumber Energi Air Udara Air Dan udara Adalah Sumber Sumber Energi Tumbuhan Dan hewan Adalah Sumber Energi Sumber Makanan Bisa disebutkan Dengan Dengan Kata lain Tumbuhan Dan hewan Adalah Sumber Makanan Makanan Menghasilkan Energi Bagi Tubuh Jadi Tumbuhan Dan hewan Juga Sumber Energi Nah Sumber Energi Lainnya Yang ada Di bumi Adalah Matahari Matahari Sumber Energi Terbesar Matahari Menghasilkan Energi Cahaya Dan Panas Cahaya Dan Panas Inilah Merupakan Sumber Kehidupan Di bumi Matahari Adalah Sumber Energi Terbesar Di bumi Tanpa Matahari Tumbuhan Tidak Dapat Melakukan Fotosintesis Dari Dari Proses Fotosintesis Ini Dihasilkan Makanan Dan Oksigen Makanan Dan Oksigen Yang penting Bagi Kelangsungan Hidup Manusia Dan Makhluk Hidup Lainnya Nah Selain Membantu Proses Fotosintesis Sinar Matahari Merupakan Sumber Energi Listrik Melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atau PLTS Energi Cahaya Matahari Diubah Menjadi Energi Listrik Salah Satu PLTS Terbesar Di Indonesia Terdapat Di Kabupaten Karang Asam Bali Nah Itu Yang Telah Dibacakan Perwakilan Dari Kalian Reh Gali Sudah Dibacakan Nah Untuk Meningkatkan Kemampuan Kalian LKPD Yang Bapak Sudah Bagikan Ke Kalian Melalui Whatsapp Itu Diisi Akan Memberi Waktu Selama 15 Menit Kemudian Setelah 15 Menit Kalian Membacakan Hasilnya Dengan Bahasamu Sendiri Nanti Kalau Yang Sudah Selesai Boleh Angkat Tangan Raise Hand Ada Yang Sudah Selesai Pak 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 Pertanyaannya Tuliskan Informasi Yang Terdapat Pada Paragraf Pertama Jawabannya Satu Sumber Energi Yang Terbesar Adalah Matahari Macem-macem Sumber Energi Lainnya Adalah Air Udara Tumbuhan Dan Hewan Pertanyaan Nomor Dua Paragraf Kebelapakah Terdapat Informasi Tentang Sumber Energi Jawabannya Paragraf Kesatu Pertanyaan Nomor Tiga Apa Manfaat Energi Panas Matahari Tuliskan Tiga Contoh Untuk Tumbuhan Bantu Proses Fotosintesis Tumbuhan Untuk Manusia Matahari Pagi Menghasilkan Sinar Ultra 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 Violet Yang 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 Berguna Menyentuh Permukaan Kulit Maka Diubah Rubuh Menjadi Vitamin D Untuk Hewan Energi Matahari Menghasilkan Oksigen Yang Penting Untuk Kelangsungan Hidup Hewan Jawaban Nomor Empat Apa Yang Dihasilkan Dari Proses Fotosintesis Dihasilkan Makanan Dan Oksigen Pertanyaan Nomor Lima Mengapa Matahari Disebut Setahari Menghasilkan Energi Cahaya Dan Panas Cahaya Dan Panas Matahari Merupakan Sumber Kehidupan Di Iya Terima Kasih Bagus Sekali Presentasinya Silahkan Barangkali Ada yang Berbeda Dengan Pendapatnya Dengan Arwah Pertama Adalah Tuliskan Informasi Yang Terdapat Pada Paragraf Pertama Jawabannya Tentang Sumber Energi Dan Macam-macam Sumber Energi Kedua Paragraf Keberapakah Tentang Informasi Tentang Sumber Energi Paragraf Pertama Tiga Apa Manfaat Energi Panas Matahari Tuliskan Tiga Contoh Satu Untuk Menghangatkan Tubuh Dua Untuk Menyinari Untuk Menjemur Tiga Untuk Tumbuhan Dapat Melakukan Fotosintesis Empat Apa Yang Dihasilkan Dari Proses Fotosintesis Makanan Dan Oksigen Mengapa Matahari Disebut Disebut Sumber Sumber Energi Terbesar Di Bumi Karena Matahari Menghasilkan Energi Cahaya Dan Panas Yang Merupakan Sumber Kehidupan Di Bumi Wah Hebat Terima Terima Kasih Reisha Baik Kalau Tidak Ada Bapak Lanjutkan Kita Lanjutkan Yang belum Selesai Silahkan Diselesaikan Nanti Setelah Pembelajaran Ini Baik Anak Kita Lanjutkan Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Arwa Dan Reisha Yang Telah Mempresentasikan Luar Biasa Sekali Dua Pendapat Yang Berbeda Tetapi Maknanya Tanpa Mengurangi Makna Luar Biasa Sekali Kita Lanjutkan Anak Anak Untuk Membuktikan Bahwa Matahari Adalah Sumber Energi Panas Siti Melakukan Percobaan Perhatikan Gambar Berikut Siti Menyiapkan Segumpal Kapas Dan Sebuah Kaca Pembesar Lalu Siti Menetakkan Kapas Di Atas Sebuah Wadah Siti Memegang Kaca Pembesar Di Atas Kapas Siti Mengumpulkan Sinar Matahari Ke Kaca Pembesar Dan Mengarahkan Kumpulan Cahaya Itu Ke Kapas Nah Kira-kira Apa Yang Terjadi Beberapa Waktu Kemudian Kapas Mulai Mengeluarkan Asap Dan Terbakar Pada Percobaan Tadi Kita Mengetahui Bahwa Cahaya Matahari Tidak Langsung Membakar Kapas Butuh Waktu Lama Sekali Sampai Kapas Dapat Terbakar Nah Anak-anak Dalam Kegiatan Sehari-hari Kita Juga Membutuhkan Waktu Ada Yang Kegiatannya Berlangsung Lama Dan Ada Juga Kegiatannya Berlangsung Singkat Nah Dalam Kegiatan Sehari-hari Kalian Pernah Menjumpai Hal-hal Berikut Seperti Pada Gambar Yang Bapak Sajikan Nah Anak-anak Demikian Pembelajaran Hari ini Sebelum Kita Tutup Apakah Yang Telah Kita Pelajari Dapatkah Kalian Simpulkan Siapa Yang Bisa Menyimpulkan Ayo Hari ini Pembelajarannya Apa Yang Tadi Pembelajarnya Pembelajarannya Adalah Tentang Sumber Energi Kehidupan Iya Tentang Sumber Sumber Energi Kehidupan Apalagi Siapa Gali Mau Menambahkan Kesimpulan Sumber Energi Oh Iya Manfaat Sumber Energi Apalagi Siapa Lagi Manfaat Tumbuhan Dan Hewan Oh Iya Betul Manfaat Tumbuhan Dan Hewan Sebagai Penghasil Makan Makanan Betul Apalagi Tidak Dapat Melakukan Sintesis Oh Eh Bagus Terima kasih Oksel Siapa Lagi Yang Mau Menambahkan Baik Anak-anak Kesimpulannya Yang Kalian Sampaikan Sudah Bagus Sekali Berarti Kalian Sudah Memahami Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Nah Kita Pelajari Yang Pertama Yaitu Tentang Sumber Energi Seperti Yang Tadi Arwah Sampaikan Oksel Sampaikan Terus Tadi Ada Galih Juga Menyampaikan Yaitu Sumber Energi Kemudian Macam-macam Sumber Energi Tadi Kan Ada Macam-macam Sumber Energi Ada Matahari Ada 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 Air Ada Udara Ada Tung Tumbuhan Ketiga Yaitu Tadi Manfaat Yang Tidak Kalah Penting Manfaat Sumber Energi Bagi Kehidupan Nah Hari Ini Kita Sudah Mempelajari Itu Nah Akhirnya Pembelajaran Hari Ini Telah Selesai Sebelum Kita Tutup Marilah Kita Membaca Hamdalah Alhamdulillah Hirabdil Alamin Sampai Disini Dulu Ya Anak-anak Kelas Tiga Untuk Memperkuat Pemahaman Kalian Nanti Bapak Akan Kirim Link Sebagai Evaluasi Bapak Kirim Melalui Whatsapp Ya Linknya Akan Bapak Kirim Sekarang Setelah Ini Selesai Sampai Jumpa Kembali Pada Pertemuan Berikutnya Semangat Terus Terima kasih Ibu Yang sudah Mendampingi Anak Tetap Jaga Kesehatan Di masa Pandemi Ini Kalian Harus Tetap Menjaga Kesehatan Makan Makannya Perkizi Walaupun Belajarnya Di rumah Tetap Semangat Akhirul kalam Bila Tapi Wanita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Kembali Terima kasih Banyak Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Terima kasih